Ah seru banget, berasa lagi di Jurassic Park Yeay, pagi ini kita akan menjelajahi Dino Park atau Dino Park yang ada di Jatim Park 3 Nah ini adalah wahana baru ya buat teman-teman yang belum berkunjung kesini datang deh dan nginepnya di Senyum World Hotel yang udah kita ulas di video sebelumnya Nah Dino Park ini cukup besar guys ya dan adanya memang satu area dengan Senyum World Hotel dan untuk masuk kesini kita juga dimudahkan dengan pembelian tiket di Traveloka kalian tinggal scan aja kebetulan waktu itu kita belinya juga di sana dan kita scan lalu kita dapet gelang ya setiap anak bahkan aku bawa anakku yang umurnya masih 2 tahun dia juga mendapatkan gelang alias beli tiket juga ya oke masuk kesini kita bisa lihat seperti museum dinosaurus ada berbagai jenis dinosaurus ya dan beserta pengetahuannya berbagai bentuk dinosaurus di ruan ya ada dan ini mirip asli loh guys bagus mereka bikinnya ya masuk ke dalam kita bener-bener berasa di museum karena kita melihat seperti tiruan fosil-fosil ya dari para dinosaurus dengan berbagai jenisnya ingat lihat pengetahuannya dinosaur dinosaurusnya banyak ya bagus enggak? bagus wow Freya takut enggak sih? enggak enggak ya oh patung iya tiruan ya beneran baru takut gede oh iya gede banget wow aku juga pernah lihat yang ada suaranya oh gimana suaranya? wow wah wah selain dinosaurus disini juga banyak sekali ya binatang-binatang yang usianya mungkin sudah ratusan tahun ya jadi miniatur-miniaturnya dan beserta nama-nama dan informasi pengetahuan tentang binatang tersebut intinya disini sangat bagus edukasinya kita selain selain kita melihat berbagai kehebatan dinosaurus kita juga sekaligus mengetahui sejarah mereka bahkan ada beberapa permainan seru ya experience yang juga bisa kita lakukan Freya main enggak waktu itu? main wah bagus ya dinosaurus tiruannya ya keren-keren aku melihat ternyata ada badannya tuh seperti itu lihat oh badannya? iya oh seperti apa warnanya? merah dan juga pun jadi putih tulangnya kan? oh iya adekku malah digendong belakang hehehe iya wah ada peta dinosaurus juga persebaran dinosaurus di dunia keren banget ya nah ini yang seru nih kita akan menjelajahi 5 zaman dinosaurus menengah menaiki kereta oh iya nanti naik kereta ya iya ini kita lagi jalan ya sambil kita lihat dulu secara informasinya nih zamannya ada apa aja gede banget yang di tengah gede banget ya tuh betapa perkasanya dinosaurus dia itu the biggest apa ya animal ya bisa dibilang tapi terbesar saat itu ya dan saat ini belum ada lagi binatang tapi kenapa ada merah-merahnya kan cerita itu api jadi kita memasuki zaman dimana oh api gunung-gunung itu meletus ada yang gerak tadi iya dan misteri kepunahan dinosaurus jadi ada banyak komet asteroid menabrak bumi ya kan masuk ke bumi membuat terjadinya apa menabrak bumi kebakaran di gunung api menabrak bumi dan terjadi perubahan iklim ya pokoknya sangat bagus di edukasi nanti akan banyak kegiatannya nah ini kita mau mulai memasuki kereta yang tadi Freya bilang siap-siap kegiatannya seru banget jadi pas kita siap-siap kita akan menonton video dulu tuh wah Freya suka nih sama videonya iya karena aku penasaran terus kita sudah mulai sudah mulai sudah mulai jalan ya seru ya naik keretanya ya iya kayak naik kereta beneran tuh kita mulai memasuki seperti di film Jurassic Park ya disitu kan dibuka gerbang besar kita waktu kita masuk ke Jurassic World ini juga kursinya banyak kursinya lebar sekali ya satu kursi itu ada puluhan orang seperti tangga seperti tangga seperti tangga disini iya dan ada tulisan di atas sana apa tulisannya 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 Triassic apa tadi ya Triassic Venus iya oke kita mulai masuk ya ya rar Aduh seru banget deh udah udaranya tuh adem ya kan Pokoknya Mams kenapa aku tuh seneng banget ke Batu Malang Karena udaranya tuh adem Jadi kalaupun panas tetep adem gitu loh Enak deh anak-anak jadi gak rewel, gak kepanasan, gak keringat Iya Iya Oke kita mau masukin raman Ini bagus banget sih batu yang kita bikin ya Bener-bener realistik guys Digerakin Buku Nah Buku Buku Buuu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selepas dari jalan-jalan melewati 5 zaman dinosaurus kita masih berkeliling lagi lanjut karena cukup luas juga daerahnya jadi kita berkeliling kita menuju wahana berikutnya kita melewati dulu seperti serangkaian kapal yang sudah punah nanti kita naik kapal itu loh hanya untuk menyebrang lalu ada wahana berikutnya tuh kayak Niagara di Duvan ya jadi kita naik kereta yang akan turun dari ketinggian yang lumayan lah ya dan enaknya disini gak terlalu ngantri padahal ini lagi musim liburan ya tapi tidak terlalu ngantri mungkin karena masih baru juga jadi tingginya bisa Freyana disini ada minimum ketinggiannya ya sebenarnya anak kecil pun boleh asal dipegangin sama orang tuanya jadi cukup aman kok tenang aja tuh seru dan kita gak sabar ya untuk menikmati wahana ini mari kita lihat apa yang ada di dalam aku sudah penasaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siap 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 beriak ya selamat menikmati 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 selamat menikmati